Saya heran ketika di kereta api, saya berombongan tidak sendiri, berlima dari teman-teman dari Surabaya, senior-senior saya yang, ya bukan senior, anak buah, anak buah tapi ada yang senior, yang usianya jauh lebih tua dari saya, ikut mengantarkan, ada, saya masih ingat ke orang-orangnya, ada yang sudah meninggal dunia sekarang. Anehnya pada waktu di kereta api, beli pisang, itu kok tempet-tempet pisang ini, pisang dua menyatu, waidihi ketemu jodoh, terus, tapi ya saya istihoroh, terus. Akhirnya, berlima ini, mendatangi Bu Nyai, keluarganya Bu Nyai, tapi punya masih sedang sekolah di SMP, kelas tiga. Oh, ya itu sudah kuliah ya? Saya sudah 27 sepertinya waktu itu, sudah di negeri, sudah mengajar di SMA negeri. Kemudian, saya disugui air, jadi duduk di meja sini, saya disugui air oleh Bu Nyai itu, setelah itu kemudian, saya disuruh pindah ke meja lain, disugui lagi. Saya tidak mengerti kok begitu caranya. Nah, terus teman-teman saya yang berlima ini, ini, apa namanya, berdiskusi. Bagaimana, setuju atau tidak, sebelum melangkah, saya memasrahkan kepada berlima teman saya itu. Saya tidak punya hak suara, karena saya gundah hak suara saya berikan kepada berlima itu. Yang berlima itu, menyetujui, diterima, ya sudah saya mengikuti, kalau tidak, ya tidak. Setelah itu, mohon maaf, setelah itu, mereka menyetujui. Baik, sesuai, serahasi, katanya. Sudah ketemu dengan calon istri? Ya itu sudah dua kali, jadi dua kali itu, dalam waktu kira-kira setengah jam itu dua kali. Ini meja, ya, meja korsi, saya duduk di situ, bunyai menyajikan minuman. Kemudian, pindah lagi ke meja, saya diminta untuk duduknya pindah ke beja, bunyai menyediakan minuman lagi. Setelah mereka yang berlima ini, melihat bunyai itu. Kalau saya kan tadi sudah menyerahkan hak penentunya, Mereka akhirnya menyetujui. Itu jam dua. Jam dua siang. Jam dua siang. Kemudian berlapat, terlapat, ya, jam empat dilamar oleh mereka berlima itu. Teman-teman saya semua, dan semuanya itu, walaupun lebih tua usianya, menganggap saya ini sebagai pimpinan mereka. Jam empat dilamar. Terus ditentukan, nanti jam delapan pernikahan. Jam delapan pernikahan. Saya sempat sakit, ya, dengan kondisi yang semacam itu. Ya, tetapi kemudian, teman-teman saya yang berlima itu, ya, sudahlah kami terserah sampean. Tapi apa tidak malu? Kalau tadi sudah dilamar, sudah diiyahi, sudah dilamar, kemudian sampai tidak jadi. Apa tidak malu? Bukan hanya sampean yang malu. Abah, panjendengan yang punya nama besar itu malu. Nah, dari karena itu, kemudian saya bangun. Ya, sudah, Bismillah. Mengikuti bujukan daripada teman saya. Kali yang namanya punya, Masya Allah, yang minta cepat dinikahkan, bunya. Ininya, apa namanya, keluarganya mereka. Nah, karena si umbahnya itu mengatakan, nanti tolong cucu saya, siapapun dari cucu saya, banyak cucunya. Dilamar oleh putra bungsunya K. Abdul Halim, terima, jangan tidak diterima. Ini lah yang saya katakan, muka syafah itu. Itu. Dan kemudian, ya, akhirnya terjadilah pernikahan jam delapan itu. Banyak yang hadir. Ada 200 orang. Kaget semua. Tidak ada apa-apa. Kau tahu tahu ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan.